Assalamualaikum, kembali lagi di kebun live channel di video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan tanaman pupi jalar yang saya tanam dari awal sampai usia 1 bulan simak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham karena saya akan menanam tanaman pupi jalar lebih banyak maka saya akan memindahkan tanaman pupi jalar yang saya tanam di polybag ini ternyata setelah 3 hari tanaman pupi jalar di polybag sudah mulai tumbuh akar selamat menikmati setelah pupi jalar berusia 1 minggu setelah tanam bisa dilakukan pemupukan pertama yaitu dengan menggunakan pupuk organik cair dari kulit nanas yaitu dengan cara mencampurkan 200 ml pupuk organik cair ke dalam 5 liter air pemupukan pertama ini dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman pupi jalar pemupukan kedua dilakukan pada usia 2 minggu setelah tanam menggunakan pupuk organik cair air cucian beras dengan perbandingan 1 banding 10 selamat menikmati 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 pada usia 1 bulan setelah tanam menggunakan pupuk guano organik yaitu dengan cara ditapur ke area media untuk pemupukan berikutnya bisa dilakukan saat usia 2 bulan dan 3 bulan kemudian setelah usia 4 bulan sudah bisa dipanen nah itu dia sobat kebun perkembangan sekaligus aplikasi pupuk terhadap tanaman ubi jalar semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum